Saudara anggota TNI Kodim 1314 Gorontalo Utara, Serda Ishak Nur yang juga sebagai babinsa menyisihkan gajinya untuk membangun masjid yang berada di desa Pilola Lenga, kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo. Serda Ishak Nur rela menyisihkan gajinya demi membantu masyarakat karena kekurangan dana untuk membangun masjid. Menjaga keamanan wilayah kini tak hanya dilakukan oleh anggota TNI Kodim 1314 Gorontalo Utara, Serda Ishak Nur. Namun demi membantu masyarakat, Serda Ishak Nur juga melakukan kegiatan sosial lainnya dengan membangun masjid di desa Pilola Lenga, kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo. Serda Ishak Nur mengungkapkan pembangunan masjid ini berawal dari kesepakatan masyarakat yang meminta kepada Serda Ishak Nur agar bisa memimpin merehab bangunan masjid. Namun karena kondisi masjid lama yang memprihatinkan, Serda Ishak Nur dan masyarakat berinisiatif untuk membangun kembali masjid tersebut. Dalam pembangunan masjid ini, Serda Ishak Nur menyisihkan gajinya setiap bulan serta dana yang bersumber dari swadaya masyarakat. Awalnya itu kita menyisihkan, ya jamaah di sekitar ini kita menyisihkan dana sedikit-sedikit. Mungkin saya masuk masyarakat yang lain, saya juga menyisihkan sedikit gaji saya walaupun tidak seberapa. Saya untuk istilahnya menambah membeli semen, besi untuk awal letakkan batu pertamanya itu. Meski di tengah keterbatasan dana, tak membuat masyarakat patah semangat. Demi bisa membangun masjid, masyarakat memanfaatkan hasil bumi berupa pisang, singkong, kelapa untuk dijual yang hasilnya dibeli bahan pembangunan masjid. Warga mengaku dengan degungan Serda Ishak Nur, antusias masyarakat sangat tinggi, hingga merelakan tenaganya demi membangun masjid. Antusiasnya masyarakat ingin merobah masjid dan meninggalkan kondisi masjid sudah tidak mengejinkan. Masyarakat sepertinya teransam dengan keadaan. Kalau masjid ini kita biarkan seperti ini, lama-lama masjid ini akan rusak dan tidak ada yang memperbaiki. Dari sini pendapat satu-dua orang sepertinya terterima kepada semua jamaah, sehingga tutuslah satu keputusan bahwa kita harus bongkar masjid. Ada anggaran maupun tidak, kita bongkar masjid. Itu niat tekat daripada jamaah masjid ini dibawa ke manok Pak Babi Insah. Masjid yang sebelumnya berukuran 6x7 meter, kini diperbesar menjadi 11x12 meter. Warga menargetkan, pembangunan masjid selesai dibangun dan bisa digunakan sebelum bulan Ramadan tiba.